. Konvoy militer kendaraan lapis baja, tank, dan artileri Rusia sepanjang 64 km berhenti bergerak, ini alasannya. Kyiv, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan konvoy militer besar Rusia sepanjang 40 mil 64 km dekat ibu kota Ukraina, Kyiv, hampir tidak bergerak dalam tiga hari. Konvoy militer besar ini mencakup kendaraan lapis baja, tank, dan artileri milik Rusia. Pejabat Pertahanan Amerika Serikat AS mengatakan Rusia masih berniat untuk mengepung dan merebut kota tempat tinggal sekitar 3 juta orang itu, dengan taktik pengepungan jika perlu. Beberapa alasan dapat menjelaskan mengapa konvoy militer besar telah menghentikan pergerakannya di ibu kota. Mereka termasuk masalah logistik, perlawanan Ukraina yang tak terduga, dan moral yang rendah di antara pasukan Rusia. Menurut pemerintah Inggris, kerusakan mekanis dan kemacetan menyebabkan masalah. Lalu lakanan dan bahan bakar dikatakan kekurangan pasokan. Ada pula laporan bahwa kualitas ban yang buruk dan tidak dirawat dengan baik juga dapat menjadi masalah. Ada kegagalan logistik besar-besaran untuk menyediakan bahan bakar, makanan, suku cadang, dan ban, mereka terkebak di lumpur sehingga meneritkan untuk memindahkan kendaraan. Jenderal Sir Richard Barons, mantan komandan pasukan gabungan UKIS KOMEN, mengatakan kepada program UDWC Radio 4. Ia mengatakan bahwa masalah komando dan kontrol, misalnya jaringan radio yang rusak dan komunikasi di jaringan terbuka, kemungkinan akan menyebabkan masalah yang lebih besar. Ukraina memang memiliki beberapa kemampuan udara, dan telah menggunakan drone buatan Turki yang kuat untuk menghancurkan konvoy Rusia lainnya. Tetapi menurut Barons, Kiv sama sekali tidak memiliki kekuatan militer untuk menghancurkan konvoy sebesar ini. Mereka pandai menyerang konvoy dari depan dan samping, katanya, tetapi kerusakan apapun yang ditimbulkan dari udara akan terlalu terlokalisasi. Jenderal Barons menambahkan Rusia juga akan memiliki pertahanan udara di sekitar konvoy yang dapat menjatuhkan target Ukraina. Jadi serangan udara terhadap konvoy akan berisiko kehilangan lebih banyak angkatan udara Ukraina yang sudah terbatas. Terima kasih telah menonton!